Kematian Presiden Rusia Vladimir Putin disebut menjadi satu-satunya cara untuk mengakhiri perang di Ukraina. Rupanya ada sosok yang menginginkan kematian Putin demi menghentikan perang yang saat ini masih berlangsung. Ia bahkan meminta sejumlah pihak untuk turun tangan membunuh Presiden Putin. Hal ini disampaikan Kepala Mata-Mata Militer Ukraina, Gerilo Budanov, seperti dikutip dari Daily Mail. Budanov menyatakan satu-satunya cara agar Rusia berhenti menyerang Ukraina adalah membunuh Putin. Jika Putin masih hidup, sangat tidak realistis mengharapkan Putin menarik pasukannya dari Ukraina. Oleh karena itu, Budanov mengusulkan saran agar Putin segera dibunuh. Bahkan ia meminta agar pihak Ukraina, NATO, dan negara barat lainnya mengupayakan hal tersebut. Meski begitu, Budanov masih enggan menjelaskan tentang bagaimana Putin bisa mati. Menurutnya, kematian Putin bisa memicu krisis politik di Rusia yang bisa membuat negara itu terpecah. Banyak analis barat mengatakan bahwa Putin ingin mengklaim semacam kemenangan pada hari kemenangan Rusia pada 9 Mei. Tanggal itu dipilih untuk merayakan kekalahan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Budanov menyakini Putin tengah berjuang untuk menggerakkan lebih banyak kekuatan menjelang hari simbolis itu. Namun, Budanov pesimis Rusia akan meraih kemenangan dalam waktu dekat. Pasalnya, militer Ukraina telah berhasil mendorong mundur pasukan Rusia dari kota-kota besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!